selamat menikmati merasa sudah, merasa sudah ketika merasa sudah, merasa sudah maka kita merasa tidak perlu kemudian belajar lagi bahkan seringkali kita itu ya terjatuh bukan karena hal-hal besar tapi karena kita meremehkan hal-hal kecil kita mau menggampang itu tidak susah lah gampang lah menggampangkan sesuatu menggampangkan sesuatu itu kadang-kadang membuat Tuhan menguji kita kamu ngomong gampang, kamu ngomong gampang kamu ngomong gampang membuat Tuhan menguji dengan apa? dengan sumber kemudian menyulitkan itu jangan pernah menggampangkan sesuatu karena itu ada unsur kemudian kesombongan dalam diri kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam menghadapi segala sesuatu bersikaplah selalu untuk rendah hati rendah hati adalah merasa selalu kemudian kita tidak tahu selalu merasa kita haus akan belajar sehingga kita hati-hati dan terus kemudian belajar, belajar, belajar kita belajar dari kehidupan kita apapun yang kita hadapi kita tidak merasa lebih dari orang lain merasa lebih dari orang lain kita tidak mau membuka diri untuk belajar padahal hidup itu adalah untuk selalu belajar lebih baik dan lebih baik jangan sampai hidup kita jatuh dan agar ada kesetitik kesombongan riak, sombong itu adalah selalu menjadi awal untuk sebuah kejatuhan orang jatuh itu karena sombong merasa bisa, merasa, merasa, merasa tidak mau mendengarkan orang lain akhirnya kemudian suatu saat pasti akan tersandung dengan kesombongannya itu bersalah untuk seperti padi yang semakin lama selalu semakin merunduk semakin kita belajar banyak ilmu semakin kita merunduk semakin kita belajar ilmu pengetahuan semakin banyak kita belajar keterampilan maka semakin lama semakin kita tundukkan diri semakin kemudian kita merasakan diri kita sebagai orang-orang yang haus selalu akan belajar sehingga dimanapun kita berada kita tidak merasa lebih tidak merasa lebih bisa lebih pintar itu yang akan membuat kita sukses kenapa? kita membuka diri untuk belajar padahal hidup ini adalah dimana-mana adalah untuk belajar kalau kita melakukan ini setiap hari maka hidup adalah sebuah pembelajaran yang hebat kita apapun yang terjadi bisa naik kelas itu karena apa? karena kita belajar tanpa belajar tidak bisa kita kemudian naik kelas bahkan riak sombong ini itu dalam skala kecil sebagai bagian dari syirik menyikutukan Allah sombong merasa semuanya itu kita yang kerjakan sombong merasa bahwa semuanya kita padahal ada Allah disana yang kemudian itu sudah mengatur semuanya Allah yang mudah sudah mengatur semuanya jangan merasa bahwa kita yang kemudian menjadikan semuanya bisa Allah ada disana maha kuasa untuk membolakbalikan keadaan terlalu gampang terlalu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membalikan keadaan karena Allah maha kuasa maka selalu kita berendah hati di hadapan manusia di hadapan Allah agar kita selalu bisa kemudian mendapatkan manfaat dari pembelajaran hidup ini agar kita selalu berkembang selalu maju selalu kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala salam anjada wa jada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati